Dengan dekenarasinya Anis Cak Imin ini memang menyakitkan hati AHY, akan tetapi bahwa karma itu memang nyata adanya, dan mungkin karma kusdur inilah yang sekarang sedang dihadapi oleh SPY, sehubungan pangeran putra mahkota Cikias yang gagal menjadi cawapres Anis karena direbut oleh Cak Imin. Hukum tabur tuai dan hukum karma itu memang nyata, makanya jadi orang jangan jahat, Tuhan tidak suka. Dulu yaitu kalau diberi PKB sekarang, WPKBnya itu yang diambil Ymin Iskandar dicuri, dicuri dengan bantuan pemerintah. Beliau marah besar, terkhianati, merasa dibohongi, dikadali. Kenapa Anis Baswedan berulang kali soan ke Pak SPY di Pancitan, kemudian di Cikias, dan memberikan janji-janji Manis. Dan mungkin Pak SPY tidak sadar bahwa karakter seorang Anis Baswedan memang orang yang suka memberikan janji-janji palsu. Ini bagi saya Pak SPY dan AHY serta Elite Partai Demokrat terlambat menyadari siapa sosok Anis Baswedan yang sebenarnya. Jadi, karma politik ini sekarang berbalik menghantam Pak SPY dan Demokrat. Sekarang tinggal kita memaknai seperti apa. Saya sarankan Partai Demokrat tidak menambah peran. Inilah politik. Politik yang penuh drama. Masih banyak pilihan-pilihan Partai Demokrat untuk melentukkan sikap. Dan Partai Demokrat ini selalu salah mengambil sikap. Bahkan Pak SPY juga mengatakan Anis Baswedan itu adalah musang berbunuh domba. Begitu katanya. Luar biasa sekali kan. Ya, sepertinya Partai Demokrat dan para simpatisannya saat ini baru sadar bahwa Anis Baswedan itu adalah memang seorang pengkhianat. Padahal ya sebelumnya sudah banyak sekali relawan Pak Jokowi ini yang mengingatkan. Tapi ya begitulah mereka ini sepertinya tidak pernah mau mendengarkan. Dan sekarang mereka pun baru sadar setelah menjadi korban pengkhianatan oleh Anis Baswedan. Kasian sekali nasib AHI dan Partai Demokrat ini. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel TV Jurnal. Karma Nyata, viral pidato Gus Dur, sebut Cak Imin curi PKB dibantu pemerintahan era SPY. Cak Imin ganti curi posisi AHI Cawapres Anis. SPY turut prihatin. Ditulis oleh tim redaksi Jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Rencana Nasib memasangkan capres Koalisi Perubahan Anis Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Mohamin Iskandar, membuat Partai Demokrat merasa dikhianati. Kemaraan Demokrat dituangkan dengan pernyataan-pernyataan pedas dari elit Partai Biru ini. Bahkan, rencana duet Anis Cak Imin diungkap oleh Sekjen Partai Demokrat Tegurif Giharsya. Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio, fenomena yang terjadi adalah bentuk ujian berat bagi Partai Berlambang Mersi tersebut. Sejarah tampaknya memberikan ujian berat bagi Partai Demokrat yang dipundangnya terpikul harapan rakyat pada perubahan. Di tengah badai kudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI yang dilakukan Muldoko, Ternyata, kini beredar video pidato KHA Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pendiri sekaligus Deklarator Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Potongan pidato Gus Dur itu kini viral. Dalam pidato Gus Dur itu, terang-terangan menyebut PKB yang didirikannya dicuri oleh Mohamin Iskandar, Ketua Umum PKB. Gus Dur dengan tegas berbicara PKB diambil Mohamin Iskandar. Ia dicuri yang diiringi masa bersorak dengan tepuk tangan. Ia dicuri dengan bantuan pemerintah. Yang dimaksud pemerintahan adalah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SPI yang saat itu menjabat sebagai presiden RI. Saat berpidato itu, Gus Dur tampak didampingi Yeni Wahid putrinya. Cak Imin atau panggilan akrab Mohamin Iskandar adalah keponakan Gus Dur. Karir politiknya meroket setelah dicangking Gus Dur. Sebelumnya, Cak Imin hanya dikenal secara terbatas di kalangan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII yang mantan Ketua Umum PMII. Ironis. Ternyata dalam perkembangannya, PKB terus mengalami guncangan dan tragedi politik luar biasa. Banyak kadar NU potensial dipecat termasuk Matori Abdul Jalil, bahkan Gus Dur sendiri sebagai pendiri, deklarator, dan Ketua Dewan Syuro DPP PKB juga disingkirkan. Ini merupakan buah simalakama bagi SPY karena sebelumnya kita ketahui di era SPY kala itu, Cak Imin yang berupaya melengserkan Gus Dur dari PKB. Tapi kini SPY malah ditusuk dari belakang oleh Cak Imin dan mengganggalkan AHY menjadi cawapres Anis. Bisa jadi, ini adalah buah karma SPY. Penetapan Cak Imin sebagai cawapres itu dilakukan tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS. Hal itu diketahui melalui surat yang dikirimkan oleh jurubicara Partai Demokrat, Herzaki Mahidra Putra, melalui WhatsApp. Surat itu berisi pernyataan sekjen Demokrat Teguri Giharsya terkait sikap partainya soal duet Anis Cak Imin. Demokrat mengatakan peristiwa ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap biagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol, yaitu Nasdam, Demokrat, dan PKS. Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Jurubicara Partai Demokrat, Herzaki Mahidra Putra juga kecewa dengan keputusan partai Nasdam dan Anis Baswedan yang mengungkapkan tidak akan ikut berkoalisi jika Nasdam tetap menjadikan Cak Imin sebagai cawapres Anis. Karena menurut Herzaki, Nasdam dan Anis justru diam-diam membentuk koalisi baru dengan PKB dan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres. Padahal menurut Herzaki, Anis sudah mengajukan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal cawapres kepada para tinggi partai politik yang menjadi anggota KPB. Sebuah pengkhianatan memang sedang terjadi. Pada akhirnya, Anis saat ini malah mematuhi keputusan Surya Paloh yang ingin menduatkannya dengan Muhaimin. Bahkan Nasdam dan Anis disebut tak melibatkan Demokrat dan PKS. Sebetulnya gelombang dan harapan perubahan itu ada di tubuh rakyat, kemudian Nasdam, Demokrat, dan PKS menangkap gelombang dan harapan perubahan itu. Mengingat konstelasi politik saat ini terbilang masih cair, sehingga berbagai dinamika masih dapat terjadi. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Partai Demokrat benar-benar marah karena sikap Partai Nasdam dan Anis Baswedan yang dianggap berkhianat. Surya Paloh dan Anis mendadak menjadikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan PKS dan Demokrat. Sangat bangsa. Kalau kita bicara cawimin memang penuh dengan luar biasa. Sikapnya, gayanya luar biasa. Dia bermain dan dia adalah pemain aman dalam setiap event apapun. Dia juga pemain yang sangat tega. Jadi ini peran penting dari Muhaimin Iskandar. Dia seorang penganut ideologi pragmatisme tulen. Yang penting saya aman. Itulah Muhaimin Iskandar. Tapi ini menarik. Dan menurut saya, Muhaimin Iskandar ini adalah sosok politikus sejati. Dia bisa bermain, berselancar kesana kemari. Dan bisa berkelit dalam setiap kesulitan dan hambatan. Dan tetap eksis. Sampai sekarang dia menjadi wakil ketua DPR. Kemudian berikutnya dia juga menjadi poros penentu arah koalisi. Baik koalisi Prabowo maupun koalisi yang dibentuk dengan Surya Paloh. Kemudian korban prank dari ini adalah sebuah partai politik besar. Yang pernah menjadi pemenang pemilu pada 2009. Dan bahkan ketua umumnya dulu menjadi presiden Republik Indonesia dua periode. Tetapi partai sebesar ini bisa dikadalin, bisa dikacangin oleh seorang Anies Baswedan. Luar biasa, mainnya Anies Baswedan sangat licik-licin bahkan lebih licin daripada belut. Yang katain menurut partai demokrat, sudah sempat bersepakat akan memilih AHY sebagai pendampingnya. Tetapi tiba-tiba, ibarat ABG yang lagi jatuh cinta dan putus tiba-tiba dan berpindah ke lain hati. Anies Baswedan memutus cintanya kepada AHY dan pindah ke Caimin akhirnya menimbulkan kemarahan. Hanya seperti itu kualitas elit dari partai demokrat yang mudah sekali dikhianati, di sliding, di tackle, dibohongi. Padahal di situ ada matan presiden. Dan rakyat Indonesia bisa mengerti siapa itu Suriapala, siapa itu Anies Baswedan. Nah, orang-orang seperti ini kan berbahaya, khususnya Anies Baswedan. Oh, muka manis, menata kata, memberikan PHP, angin surga kepada AHY, kepada SBY, datang ke pacitan berkali-kali ke CIGIAS. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniago di channel TV Jurnal. Denny Sirigar puji Caimin, AHY sukses ditendang. Mantan anak presiden aja dikhianati, apalagi rakyat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kilak.com Denny Sirigar, salah satu sutradara ternama yang kerap mengomentari isu politik melihat fenomena Caimin sebagai salah satu hal yang menarik. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat umumkan alasan cabut dukungan ke Anies Baswedan sebagai bakal capres. Anies Baswedan disebut mengingkari perjanjian di mana ia meminang AHY jadi capres. Denny Sirigar melihat hal ini dan mengagumi sosok Caimin yang bermain politik dengan pintar menurutnya. Denny mengatakan Caimin bisa memainkan kartunya karena posisi PKB yang sedang sangat kuat. Caimin mungkin pindah bukan karena dia suka, namun karena ingin menaikkan daya tawar, kata Denny.